Namanya juga partai yang sudah ada dari zaman order baru Pak Sis. Memang menariknya dari Partai Golkar ini adalah partai yang sudah lama sekali selain PDI yang kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan. Tapi Partai Golkar Bapak lihat ya Pak ya, meskipun tadi Bapak bilang pinter-pinter yang selalu punya misi kekaryaan, tapi nggak pernah sukses mencalonkan Capres ya? Ya, ini satu hal ya. Sejak Pilpres langsung ini, yang pertama 2004 Pak Wiranto tidak berhasil, yang kedua 2009 itu Golkar mengajukan Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Eh, 2004 Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. No, 2004 mencalonkan Pak Wiranto dari konvensi Partai Golkar. Ya, tidak berhasil. 2009 karena Pak SB dan Pak JK berpisah, maka 2009 Pak JK sebagai Capres dari Golkar. Tapi kalah. Kalah. 2014, Pak Prabowo melawan Pak Hatta Rajasa. Di situ Golkar hanya pendukung. Dan terakhir yang seperti tadi kita bilang. Ya, memang ini saya kira jadi bahan pemikiran Golkar untuk mengajukan kader-kadernya yang potensial untuk menjadi kandidat presiden di tahun-tahun yang akan datang. Kayaknya sampai 2024 ini belum dapet ini. Tapi saya berharap selada waktunya bisa. Bapak gak melihat ketum Partai Golkar Pak Erlangga ini menjadi cawapres salah satu. Misalnya cawapresnya Pak Prabowo misalnya. Oh, sangat potensial. Pak, dengan suara sebagai partai kekuatan nomor dua di DPR, Pak Erlangga itu potensial untuk baik ke Pak Prabowo maupun ke Pak Kanjar. Tinggal lagi kesepakatan partai-partai yang lain juga kan. Meskipun ada kendala secara elektabilitas. Iya, betul. Itu satu memang elektabilitas Pak Erlangga baik sebagai presiden, cawapres maupun sebagai cawapres rendah.